Salam, yang saya hormati Bapak Gembala bersama Ibu, para Mata Rohani yang ada pada saat ini, yang dikasihkan oleh Tuhan kita Yusuf Kristus, Bapak Ibu Jemaat semua yang ada pada saat ini. Hari ini saya bersaksi atas peristiwa dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga Bapak. Tiga tahun dua bulan suami saya berita. Penyakit gelungnya Tuhan, Bapak Ibu. Suami saya, lumbu Bapak Ibu, mati sebah kiri. Dia menggunakan impus O2, dia menggunakan impus jantung pada semua penuh kamer. Pada hari pertama, kedua, ketiga, berobat di rumah sakit Leona, tapi di dalam perubahan dirujuk ke rumah sakit umum Yusuf. Leona, Tuhan, Yusuf. Selama satu minggu saya di rumah sakit, tengah malam saya berdoa. Karena malam itu, suami saya nafas. Dia sudah, apa, sesak. Dia bilang, Mama, saya sudah sedang mati. Saya bertutup jam 12 malam, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, kalau maaf, 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 maaf sekarang. Satu kali saya berita, dia anak, seumur hidup sudah. Supaya saya jangka, saya berita ke sebesar anak-anak ini. Tapi, mungkin setua, pada jam satu malam, suami saya minta cabut kamelo dua. Mama sudah segar. Waktu saya berdoa dilantai, saya beruntung, dia lihat saya. Ma, ketika menangis. Saya bilang, tidak, Bapak. Saya bukan kita dilantai di rumah sakit umum. Dia bilang, Mama tak usah menangis. Tuhan ada. Tidak lama, kami mencapai cabut kamelo dua. Saya menangis. Tuhan, kalau kamu ingin sembuhkan suami saya, bukan. Seirinya, waktu berjalan, mungkin kami juga kurang iman, ya. Bapak Ibu, namanya manusia lemah. Orang kasih tahu ada dukun di mana. Ada tempat berobat di mana. Orang kasih perselatan. Saya dengan suami pergi. Dikasih sekian, kami ikut. Namanya suami saya ingin sembuh. Tetapi pada libur puasa, kebetulan kami libur sekolah, libur kantor, Mama pendeta bilang bagi, Bunda, coba bawa suami rekreasi dengan anak-anak. Karena ini libur satu minggu. Saya pergi ke Ragnamo, saya ketemu dengan kakak Ingrid. Terima kasih khusus kakak Ingrid Monen yang sudah ajak saya. Saya kenal tempat ini karena kakak Ingrid. Waktu kami jalan, saya topang. Pegang suami di anak-anak. Jalan sempurna, apa senang saja. Kita dari sini, kita lagi pergi ke Sulamanda. Ini hari tetap siap saja. Jadi bapak bilang, iya mak, jalan juga ke Ingrid. Ketemu dengan kami, dengan teman-teman. Dia lihat saya, dia berjalan lari. Bunda, dia bilang, coba bawa ke Lino Menutu, Persekutuan Rana Mati Allah. Setelah dia kasih tahu bapak ibu, saya hati mungkin masih ditutup dengan apa, tidak ada keinginan datang pertama. Setelah itu, satu ketika, suami saya duduk, dia bilang begini. Berapa bulan? Satu bulan lebih dikit. Mama katong coba bergumul, pergi ke Hati Allah. Katong pergi ke Hati Allah. Jadi waktu itu kami bergumul lama satu minggu lebih. Terus, malam itu, adik saya yang tugas di Bandung, dan Tara yang bungsi itu saya, dia bilang begini. kakak, ini saya ada lihat di Youtube ini, ini bapak pendeta ada sembungan orang. Coba kakak bawa kakak laki-laki ke sana. Jadi saya bilang, adik kami sementara berdoa, sekarang jam 9, ini lalu mulai. Kami ada berdoa, bernutut, mau ke Lino Menutu, saya bilang. Jadi dia bilang, kakak betul, lo pergi ke bapak pendeta untuk di zaman. Pasti ada mujizat kakak di sini. Jadi, akhir itu, akhirnya bapak, pagi kami datang, sampai dicampur, mendaki-mendaki, adik bungsu, tapi penginian bungsu, men, kakak sudah jalan, kakak sudah dicampur. Bapak ibu, waktu saya punya, selama suami saya, sakit ilang keluarga. Saudara yang saya bersiari dengan kami, baga saudara yang dikat-dekat, ilang dari kami, punya kehidupan. Perguguran kami luar biasa. Tanpa saudara, tanpa keluarga selama 3 tahun, 2 bulan. Di akhir itu, bapak mama injak tempat ini, pertama sekali, saya juru dengan kakak nona. Kakak nona kasih buat satu bahasa di saya, saya ingat. Bunda, saya berdoa, bapak akan sehat. Itu, kakak nona kasih. Puji Tuhan di kakak nona, Tuhan, suami saya, anak saya masih kecil. Akhirnya, pulang dari persekutuan, suami saya, anak saya, bapak ibu, tidak bisa duduk. Pulang dari sini, dia bilang, mak, rasa ringan sekali. Saya ingat bahasa pertama, abu Tuhan, inikah waktunya, Tuhan sembuhkan suami saya, lihat bapak nomin. Saya ingat bahasa pertama, inikah waktunya Tuhan, untuk sebuah suami, harus bersaksibah, dia akan sempurna satu kali kelas. Datang kedua lagi, bapak bilang, mana? Bisa bisa tunduk air di bawah. Airnya bangkok, bangkoso, bapak kotor, kami bilang, jangan isi air, bapak harus diisi, karena dia tidak bisa tunduk. Permisi ditimba air, dia setengah mati di pinggan. Datang kedua, tinggal ringan. Datang ketiga, bapak, dia bisa duduk jongkok. Sebuah suami bisa duduk jongkok. Mulai dari situ, sudah ada duduk, yang namanya sampai jam, bahkan suatu hari, dia duduk, tidak ada pengeluan lagi. Di situ, dia putuskan, bilang, mama, saya masuk gereja sudah. Karena saya sudah berkata. Sebenarnya, bapak ibu, sementara perkumpulan berjalan, saya tidak pantas, saya cerita di sini. Tantangan yang saya ditempat tugas saya, bapak doa saya, saya, bapak ibu, teman bersaing, untuk menaik. saya, 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 saya itu, tidak kepengen, bapak, di saat suami saya, menderita, saya harus naik jadinya, pina, di lembaga yang saya pimpin sekarang. Tapi, ibu, pendatang, saya kekuasaan, yang bilang, bunda, hati yang, bunda, bahwa, Tuhan itu, kasih hati, yang tidak, segeda, yang kasih. karena bunda banyak, negat dengan Tuhan. Karena cukup saktif, dikira jarangnya suami. Jadi, akhirnya, saya terima, saya tidak mau, bapak, kalau sekolah lama, saya terima, ganti saya. Tapi, itu teman bikin saya, bapak, ibu saya menangis, siang dan nama. Saya, bapak, bapak, saya tidak kuat, suami saya, sakit, tempat kerja saya, teman-teman, tidak nyaman beberapa orang, karena persaingan, mau itu tempat. Bapak doa, sekarang, saya minta, di silam air, bapak ibu. Panggil saya, saya, saya mengsaksi bapak ibu, luar biasa, bapak ibu, di tempat ini, bisa dapatkan, bukisah. Erengnya, waktu berjalan, suami saya, bapak ibu, sekarang, saya tinggal, tiga minggu, bawa otoperdifikat, sekali, bapak ibu. Tempat inilah, bapak ibu, ikut suami saya, 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 bapak ibu, jalan, kalau merahap, berkala ke sekolah, saya harus, never ada orang suami, tapi itu, malu dan pekinan. Orang suami, orang istri, karena malu. Tapi, Tuhan kasih puji, suami dan anak saya, berikut, berikut pulang mereka, di Sabah Otop. Di situ, saya hidup tidak bergantung, orang kembali dari suami. Bapak ibu mungkin lihat, tiga minggu lalu, saya pergi, ada kegiatan K3S. Suami saya, Pak Otop, antar saya, teman-temannya, semua lari keluar, ada yang siup, 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 Tuhan luar biasa, saya bersyukur, karena saya lagi begini, karena di nemu, hati Allah saya, tadi begini. segeris itu juga, bapak ibu, tanggal 12, saya tidak tabrak, di Taurus, tanggal 12, saya mau ke Kupa, dengan suami, karena buru-buru, mau pergi ke Kupa, mau ikut, kumpul tangan Adi, Bapak Adi, sebuah tentara, meningkat, tidak mau makan, jadi anak-anak-anak, yang bawa, di rumah, saya lapar, jadi saya mau nyebrang, ke warung, beli makan, tiga motor, bapak ibu, saya tahan, pas, saya tahan begini, lari terus, inolah satu, tabrak saya, saya putar, lompat begini, dia tak pas saya ini, jadi saat itu, pakai papan, itu sakit, saya pikir, tak ada, tidak bisa dikasih, pindah, saya beli bapak, pas kecelakaan terjadi, naik di atas auto, saya mau dibakai, juga kurut, kurut, malah tambah parah, suara berteriak, sama orang gini, karena menosok, tulang, naik di atas auto, saya beli bapak, ambil bapak, bapak, itu anaknya, kita tabrak, juh bapak bilang, sekarang kita berdoa, berdoa di atas auto, bapak berdoa, bapak berdoa, saya pun suara turun, yang berteriak, bapak ibu, sama kecil, siram air, bapak bilang begini, di dalam daun, ibu calan sudah, tidak apa-apa, seorang berdua, tadi pikirnya patah, sukuya semua orang, di rumah itu pikir patah, menosok, tidak bisa dianggap, dinginan tangi, bergerasa penjari, lanjut ke rumah sakit, sampai di situ, kebetulan, saya buka, kakak mana, bekerja di situ, langsung, menuju ke ruang rongsik, sampai di ruang rongsik, rongsik, begini, ibu tulet, bergeser saja, puji Tuhan, bapak ibu di situ, Pak Abbas saksi, cerita di orang, di dalam bapak pendeta, tadi doang suara, bintuan turun, sampai ke orang, siram air, saya rasakan, bapak ibu, jadi saya, tidak muncul, beberapa minggu terakhir, karena saya, kena tabrak, masih kemulia, jadi saya, baru tiga minggu, datang kembali, nah, bapak ibu, saudara, dikasih Tuhan, di dalam, Yesus Kristus, saya, bersaksi di sini, bapak ibu, satu kelimin, iman, yang saya penoleh, dari bapak pendeta, keluarga saya, banyak mengalami, banyak perubahan, suami saya, bisa pakai, naraan kembali, seberapa kali pun, belum 100%, tempat kerja saya, jadinya nyaman, karena bapak pendeta, kehidupan keluarga saya, baik, karena itu, maka saya saksikan hari ini, itulah mujizat Tuhan, saya luar biasa, saya rasakan bapak ibu, saya pergi, ke hamba Tuhan yang lain, bapak ibu, rasa tidak nyaman, seperti ini, datang ke sini, saya rasa, tadi malam saja, kami tidak dapat supi, tapi, saya berkenaan, guru yang mendatang, sebesar di kami, dengan suaminya juga, saya ajak ke sini, kita tidak dapat pendeta, tidak dapat supi, mau pergi ke bapak pendeta, berlayanan, tapi karman, saya bilang, murni bergumur, kami tidak bergumur, berdoa-berdoa, pagi tadi, dari suami saya, langsung ambil kunci, dia bawa untuk mencari supi, tidak bapak supi, karena ini hadir, jadi mungkin itu saja, kesaksian iman saya, semoga apa kita rasakan, kita dapat ini, mencari pelajaran, untuk kita jadikan kepada Tuhan, karena salah satu yang kita, imani dalam hidup kita, bapak ibu, terima kasih, terima kasih, terima kasih.